Komedian Nina Carolina yang agar berpanggil Mpo Alpa mengaku sudah menjadi korban dugaan tindak binana peripuan dan penggelapan. Hal ini diduga dilakukan sahabat dekatnya sendiri. Total kerugian yang dialaminya pun bernilai fantastis, menembus angka sekitar 1,3 miliar rupiah. Sampai saat ini Mpo Alpa tetap tidak mau mengungkap identitas sahabat yang telah menipu dirinya. Dia masih memberikan pelonggaran waktu selama satu minggu kedepan. Untuk dia pertanggung jawaban dengan mengembalikan dana miliar. Simak video selanjutnya. Kronologinya seperti apa sih akhirnya? Bisa ditipu? Awal mulanya seperti apa? Awal mulanya, mohon maaf sebelumnya ya. Awalnya kan kita udah kemarin ngegubis gue sendiri ngomong sama media. Ya mungkin gak ada jerah-jerahnya juga nih gak kesabaran gue bawa tim juru bicara gue nih. Kali aja gue udah bawa begini, ibaratnya udah terjanjuran viral juga. Yaudah makanya gue sekarang bawa lawyer-lawyer gue dan gak sekarang tiga orang gue bawa. Biar dia jerah sekalian. Awal mulanya sih kita nabung. Nabung di 2018. Nabungnya mah niatnya baik. Biar kita nanti punya, kayak kita punya tanah, punya rumah, punya kendaraan. Di awal 2019, akhirnya gue ngejajakin hati pengen ngebangun rumah. Karena gue pikir juga duit gue selama ini nabung sama dia kan. Yaudah, bangun lah tuh rumah. Rumah belum jadi, eh kagak kata-kata iya, gak kata i, gak kata u. Dia tinggal begitu aja, los kontak langsung. Maunya gue, gue sekarang udah ngambung perusahaan sama dia. Lo ngomong sama laki gue. Karena selama ini kan gue gak pernah tau, eh laki gue gak pernah tau kan. Maksudnya lo berhubungan sekarang, lo berusahaan sama laki gue. Lo tinggitungan ya sama gue, abis berapa gue bangun selama gue nabung sama dia. Kayak gitu sih. 2018. Awalnya gue jadi artis. Oke, itu nabung pertama, setiap bulan ada nominalnya gak sih? Atur setiap bulan, naik dan naik. Ya, awal-awalnya 5 juta. Gue inget banget, awal kasih gue, yang ngasih dia itu 5 juta. Nah, selebihnya 5 juta, terus nambah lagi 15 juta, 10 juta. Kayak gitu-gitu. Tapi setiap bulan tuh, Bang? Nah, setiap apa ya? Setiap apa ya? Pokoknya setiap ada, setiap diminta. Oh, dia yang minta. Awal mulanya pertemanan atau seperti apa sih, Bang? Awalnya berteman. Berteman, awalnya berteman. Sahabat baik, sahabat baik. Awalnya bersahabat baik. Dan setiap kamu nabung, ada tulis, ada... Ada, buktinya mana? Lawyer gue? Eh, mana lawyer gue? Ada buktinya. Tapi tolong di blur ya, tolong di blur ya. Iya. Ini bukti transaksi bahwa... Namanya tutup, Bang. Namanya itu yang harus ditutupin. Bahwa POALPA, ini klien kami juga, setiap ada permintaan, dia mengeluarkan uang melalui transfer. Nah, ini buktinya ya. Ini dari rekening koran asli, ini kita sengaja tutup. Dan kita nggak sebutkan nama, tapi ini kawan deket, sahabat baik dari POALPA. Ya, nanti rekan-rekan semua bisa tahu ketika kita sudah membuat laporan tindak pidana. Tapi sampai saat ini, POALPA masih membuka jalur untuk berdamai. Tergantung dari dia, apakah dia masih memiliki itikat baik atau tidak. Ya. Terus, selama ini memang tidak ada itikat baik apapun. Dari si kawannya ini, dari kawannya POALPA, sampai kompres-kompres sekarang. Karena itu kita menghimbau untuk kawannya POALPA ini, supaya segera menyelesaikan permasalahan ini. Dalam waktu 7x24 jam. Ya. Kalau tidak ada itikat baik juga, maka kami akan menggunakan hak pelayan kami untuk membuka laporan. Kepolisian atas dugaan, tindak pidana, penipuan, dan penggelapan. Gitu ya, teman-teman ya. Ini mohon di blur, kalau kelihatan alamat dan nama. Gitu ya. Tapi jumlahnya sampai 2M itu, walaupun berarti? Jumlah yang dijelasin. Kalau untuk masalah jumlah, yang berhasil kita rekap, itu sekitar hampir kurang lebih 1,3M. Itu dari satu bank. Kita masih mengusuri di bank-bank lain. Gitu ya. Ada lagi mau tanya? Oh, ini kan 2 miliar, Pak. Gede banget, ya. Dengan kejadian itu, mungkin kok langsung tahu keberadaan mungkin yang bisa dekatan sahabat, ini ada di mana. Terus, ada niat baik nggak untuk bertemu muda sekarang ini? Nah, itu dia. Bahkan kemarin gue itu ngomong di media, awalnya media pertama, media kedua. Gue masih ada etika baik, karena gue ngomong sendiri, ya kan. Ini pengen tahu dia ngubungin gue nggak. Kan dia tahu nomor laki gue. Nomor laki gue nggak pernah ganti. Kalau gue mau wajar, ganti gue mau artis, ya kan. Wajar, ya kan, wajar gitu. Ini yang akan udah 4 tahun. Nggak ada sertifikat, ya kan. Pengen tahu ada etika baik nggak nih dia, nih. Kan nomor laki gue tahu, dia rumah gue juga tahu. Ya elah, dia memang orang-orangnya juga banyak, dia juga tahu. Maksudnya ayolah ngobrol baik-baik sama gue gitu loh. Eh, nggak ada etika baik gitu. Malah dia senang, senang nyanyi-nyanyi. Kalau kita lihat di Insta story-nya, ya elah, sekarang banyakan duit. Bagaimana lu siapa? Duit kita. Sampai ketahuan lipu gimana, Pak? Sampai ketahuan akhirnya lipu. Akhirnya lipu, jadi gini, di akhir 2020, gue mikir gini. Kok gue sekarang di kejar-kejar utang, ya naruh duit ke dia gitu loh. Sampai akhirnya, gue stop tuh. Karena gue udah nggak megang duit sama sekali, sampai ada rekening gue 70 ribu. Gue stop, akhirnya gue bilang angkat tangan, sampai gue jual mobil expander gue, ternyata itu ditipu juga sama dia. Bilangnya cash sama gue, ternyata itu kreditan. Kayak gitu. Akhirnya gue berhenti stop, yaudah akhirnya gue berhenti berhubungan sama dia. Lost kontak, emang gue udah lost kontak. Dia terakhir itu minta duit sama gue 5 juta. Itu terakhir ya. Minta duit sama gue 5 juta. Tapi gue nggak gubis, karena gue udah nggak megang duit. Di akhir 2020 bulan September pas ulang tahun anak gue. Gue ingat banget tuh. Udah, lempangan itu udah gue lost kontak. Udah nggak bikin gue pikir, yaudahlah. Mau diapain ya? Kita mau laporin juga, udah kagak punya duit. Kita mau kesini juga, kagak punya duit. Menolongin juga, kagak punya duit. Yaudah, kita dimin, kita nikmatin. Yaudah, akhirnya teman-teman wartawan juga banyak nanya. Kok gimana, po? Kamu punya apa? Ya Allah, nenek. Gue baru megang duit 2021. Gue kata gitu aja. Gue merintis lagi dari nol. Akhirnya, kalau ada teman-teman baik kita ini. Para-para lawyer, para juru bicara empo. Pada ngebantu. Ayo, po, ayo. Kita ngetakin. Benar-benar dari sini kita bisa kali aja terketuk hatinya. Gitu. Kita masih ada cara baik. Gitu sih intinya. Kasih gambaran dong, po, sosoknya itu seperti apa? Laki-laki, perempuan, lebih tua, enggak? Inisialnya apa? Inisialnya apa? Perempuan. Inisial, inisial. Nanti aja lah, nanti lah. Tunggu. Pokoknya intinya, intinya ini kawan baiknya, po Alpa. Enggak, kalau sekarang lah. Sahabat karibnya. Mana-mana ini berdua terus. Cuman karena memang diduga ini sahabatnya po Alpa. Memperalat. Untuk po Alpa ini menyerahkan uang secara terus-menerus. Tidak ada intikat baik. Nah, po Alpa sampai saat ini masih ngebuka ya. Sekali lagi masih membuka. Untuk jalur perdamaian. Untuk dia menghubungi lagi. Tapi sampai saat ini, dia tidak menghubungi po Alpa. Jadi, sekali lagi, kita himbal. Dalam 7x24 dan kalau tidak ada intikat baik, maka kita akan membuat laporan ke polisian. Gitu ya. Ini dari kalangan artis bukan sih? Atau selebuk langkah? Atau orang biasa? Atau orang biasa? Orang biasa manusia biasa. Ini kayaknya Nana, tahu dah. Nana, tahu pak. Ngomong dong, pak. Tapi dari po Merintis dulu ya, waktu belum viral, itu dia udah nemenin po. Jadi, sabat, dari gue netos tuh jadi artis, yaudah, dia udah mau berteman sama gue, itu juga awalnya baru gitu. Terus, sampai-sampai yang bikin kita nyusak apa, pak? Ini yang saya katanya punya utang. Oh iya, jadi, po Alpa ini... Makanya gue utang kayak gini, gue kesel. Iya, jadi, po Alpa ini ada yang menagih uang 160 juta, tiba-tiba. Padahal, yang menagih itu tidak ada sangkutan sama po Alpa. Dan terus lagi, ada, ini kawan baiknya po Alpa, itu sempat butuh uang. Terus, po Alpa disuruh untuk menyarikan uang pinjaman kurang lebih sekitar 50 juta. Nah, dia dengan menyuruh po Alpa minjam uang 50 juta, cari uang 50 juta, dia gadaikan sertifikat. Karena ketidakpahaman akan hukum, po Alpa ini nggak paham hukum, nah, diterima aja tuh sertifikat. Ternyata sertifikat itu atas nama orang. Nah, po Alpa lah akhirnya yang bayarkan, nah, itu pinjaman uang. Jadi, ini korban, gitu loh. Korban dari temannya, selain dari yang transfer itu yang sekitar hampir 1,3 M. Gitu. Kok dari yang nabung itu, kok punya rincian tersendiri? Maksudnya, kok punya rincian sendiri, tiap ini gue nabung 5 juta, gue catat sendiri, gitu. Akhirnya tuh nominalnya itu total 1,3. Itu atau gimana? Ya, nabung ini. Ada transferan, ada bukti transferannya. Ada bukti transferannya. Oh, ada bukti transferannya. Makanya kita butuhnya... Kita-kita reka. Oh, udah-udah kita didi akap sama dia, gitu. Dari 2018, tuh. Untungnya ada orang baik yang mengingatkan itu. Padahal gue kagak ngerti. Dengan kening orang, ada pancir, kening koran. Gue kaya-kaya orang yang ada di pinggir jalan, kali. Gitu, kan. Itu, po, yang dibang-bang. Oh, akhirnya kita paham lah. Dijelasin, gini-gini. Oh, yaudah. Sebenarnya, gimana ya? Kita juga agak paham. Dulu mah kalau jarum-jarumnya mah agak ngerti. Gitu. Akhirnya, temen-temen po ini, akhirnya yaudah yang ngebantu. Yaudah, ayo kalau emang bisa mah, yuk kita cara baik-baik gitu. Nagihnya. Kayak gitu. Kok bisa dibilang ini kejadian pertama kali ya, po? Astagfirullah, Jim. Pertama kali langsung. Ya, lo bayangin. Lo kan jadi artis. Tiba-tiba ada di dadakan. Siapa yang juga kagak tergiru sama duit kita. Kita pengennya kita tabung. Pengen punya bandar, punya ini. Ternyata yang apa yang kita tanam, kita kumpulin, kita mau nikmatin, ternyata malah dinikmatin sama orang lain. Siapa yang kagak nyesek gitu loh. Kok kenapa kepikiran nabungnya sama orang lain gitu, po? Dia niatnya emang daya kita. Dia namanya sama sahabat kan. Dulu emang masalahnya saya, kagak percaya sama suami saya. Ya dong, maaf ya dong. Awalnya emang kita dulu emang kagak percaya sama laki kita gitu. Akhirnya gue diem-diem lah. Dia namanya, lo punya sahabat kan pada nih. Ya, gue nampung nabung sama lu ya. Apa semua laki gue ini gitu. Awalnya emang salah saya, saya nikmatin emang. Pas kejadian ini yaudah akhirnya. Dengan kejadian ini buat pelajaran kita, gitu, yaudah. Habis gimana ya? Kalau kita kagak, apa kalau kata kita, Pak? Kalau kagak secebur mah kagak pinter ya? Gimana dah? Iya, kalau kita gak nyebur lumpur, kita kagak pinter gitu kotak laki kita. Yaudah akhirnya, kita komitmen berdua, saling-saling minta maaf sama suami. Yaudah saling ngertiin, yaudah gak apa. Nanggap aja kita ngerti masih dekala apa gimana gitu. Yaudah. Juang yaudah. Jangan lupa. Jangan lupa. Terima kasih. Jangan lupa. Jangan lupa. Terima kasih.